Intro Hey ya girlies and buddies Welcome back to my channel So, di video kali ini Aku mau sharing tips nulis SI Untuk daftar kuliah di luar negeri Lagi kan aku mention ya bahwa Di tahap brainstorming dan outlining tuh Kita perlu masukin aspek-aspek penting Dalam penulisan SI Nah sekarang aku mau jelasin sama kalian Apa aja sih aspek-aspek penting ini Jadi ada 8 aspek-aspek penting Yang mau aku kasih tau ke kalian Nah aku dapet informasi tentang 8 aspek-aspek penting Dalam penulisan SI Dari kelas online yang aku ikutin Dalam aplikasi Skillshare Yaitu kelas online-nya Dr. Shane Aku bakal mention secara singkat aja 8 poin ini apa sih Terus contohnya seperti apa sih Cuman kalo kalian pengen penjelasan yang jauh lebih dalam Ya kalian bisa ikutan aja kelas Skillshare-nya Tapi emang harus premium sih Aku bakal tulis link di description box Jadi 8 aspek penting tadi itu Bisa kita singkat jadi Meshrap Framework Nah jadi Meshrap ini kependekan dari Pertama M Motivation E Engagement S Suitability R Reflection A Akademia P Passion P Projection P Personality Jadi kita mulai dari aspek pertama Yaitu motivation Pastinya kan inti dari SI itu adalah Kita pengen kasih tau Apa aja sih motivasi-motivasi Yang kita punya Untuk daftar kejurusan ini Di universitas ini Biar admission officer itu yakin bahwa Kita itu kalo keterima Kita bakal bener-bener serius Dalam belajarnya Kita punya alasan yang kuat Untuk mempertahankan nilai yang bagus Jadi di tahap motivasi ini Kita tuh perlu 100% jujur Karena aku yakin semua orang Pasti punya motivasi yang berbeda-beda Semakin unik motivasi kita Semakin bagus Nah ada dua jenis motivasi Yang kita bisa tulis ya Jadi pas kita lagi nulis Tentang motivasi kita Kita bisa masukin Dua motivasi penting ini Yaitu Motivasi dalam bidang akademis Dan juga motivasi dalam bidang karir Motivasi dalam bidang akademis itu Contohnya kayak Kenapa sih kita tuh tertarik Untuk mempelajari mata kuliah-mata kuliah Dalam jurusan ini Sedangkan Motivasi dalam bidang karir itu Contohnya Kenapa sih kita mau Ambil pekerjaan di bidang ini Setelah kita lulus nanti Jadi aku mau kasih satu contoh kalimat ya Ini contoh aja Contohnya Bla 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 Sparked my interest In studying about bla 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 I am particularly fascinated About bla 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 I want to dedicate myself In this vocation Because I want to be a bla 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 In the future In order to bla 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 Kalian bisa isi sendiri Titik-titik kosong tadi Sesuai sama jati diri kalian Dan motivasi kalian sendiri Aspek penting yang kedua Yaitu engagement Yang artinya Keterlibatan Di tahap ini Kita bisa ceritain Pengalaman-pengalaman pribadi kita Tentang apa aja sih Yang udah kita lakuin sejauh ini Untuk mempelajari Tentang jurusan ini Terus juga untuk berkontribusi Dalam bidang ini Atau untuk Apa ya Melibatkan diri kita Dalam bidang ini Jadi engagement Dalam bidang akademis Contohnya kayak gini My interest in digital media Prompted me to participate In UNISAP's Youth Mediathon program Where I learned about Digital literacy And skills to create content As part of this I published an educational video On ways to practice Self-directed learning Jadi ini kalian bisa Ubah-ubah kata-katanya Jadi sesuai sama diri kalian Pengalaman kalian Dan jurusan apa yang Mau kalian daftarin Terus contoh lainnya nih Dalam bidang akademis Kita misalnya Udah baca beberapa buku Tentang jurusan ini Atau kita udah ikutan lomba Misalnya kalian pengen Jurusan astronomi Oh ceritain bahwa Kalian tuh udah ikutan Lomba astronomi Atau misalnya kita udah Ikutan kelas online Kita bisa ceritain Apa yang kita pelajarin Di bagian engagement ini Terus yang kedua Yaitu dalam bidang pengalaman Jadi disini aku tulisnya gini Five years of creating content online Has honed my ability to Blah-blah-blah-blah And allow me to contribute To the community in the long term Jadi disini kita bisa ceritain Pengalaman apa yang kita udah Alamin untuk Yang mempersiapkan kita Untuk bisa mengambil jurusan ini Misalnya nih ada temen aku Yang dia ngambil jurusan social work Jadi untuk bagian engagement ini Dia tulis pengalaman dia Dalam volunteering Jadi apa aja sih kegiatan volunteering Yang dia udah lakuin Terus apa yang dia pelajari Dari pengalaman itu Aspek yang ketiga Yaitu suitability Alias kecocokan Jadi di SI kita Salah satu aspek penting Yang harus kita tekankan adalah Seberapa cocoknya kita Untuk jurusan ini Jadi kita harus tunjukin nih Bukti-bukti Bahwa kita ini adalah Orang yang tepat Untuk jurusan ini Karena semua kualifikasi Yang diperluin Untuk jurusan ini Tuh ada di diri kita Nah gimana sih Cara kita tahu Orang seperti apa sih Yang cocok untuk jurusan ini Kita bisa cari di google Aku biasanya carinya itu Person specification for Blah 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 Jurusan kalian apa Atau Qualities for Blah 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 Jurusan kalian gitu Jadi untuk setiap kalimat Yang nyeritain pengalaman kita Pastiin bahwa Kalimat itu tuh Kita sambungin sama Apa yang Skill apa Yang kita udah bisa kembangin Dari pengalaman itu Gitu loh Contohnya gini My experience at Blah 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 Has indirectly prepared me For blah 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 Nama jurusan kita Developing my skills In blah 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 And blah 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 Nah tiga titik-titik kosong Tadi itu kita isi Sama key qualities Atau person specification Yang menandakan bahwa Kita tuh orang yang cocok Untuk jurusan ini Jadi kalau aku Ngisinya gini My experience working for UNICEF Has indirectly prepared me For digital media Yaitu jurusan aku Developing my skills In creativity, communication And executing campaigns Aku pilih tiga hal ini Karena inilah quality Yang menandakan bahwa Seseorang tuh cocok Untuk jurusan media Aspek penting yang keempat Yaitu reflection Reflection itu kayak Seberapa dalamnya sih Kita tuh kenal Dengan diri kita sendiri Maksudnya gini Untuk setiap kalimat Yang nyeritain tentang pengalaman kita Pastiin bahwa kita tuh Bukan cuma nyebutin Oh aku nih udah pernah ini loh Atau aku udah pernah dapet ini loh Jangan cuma disebutin doang Tapi ceritain juga Apa sih pelajaran Yang kita udah dapetin Dari pengalaman itu tadi Dan pengalaman tadi itu tuh Udah membuat kita menjadi Orang yang seperti apa sih Gitu Kita tuh nulis esai Bukan cuma untuk nulis Oh ini prestasi aku Bla 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 Bukan cuma disebutin Tapi dijelasin efeknya Itu apa Terhadap kepribadian kita Contohnya gini nih Bla 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 Pengalaman kita Has enhanced my skills Of bla 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 Which are skills That will aid me During the bla 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 course Nama jurusan kita I was able to learn about Bla 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 Which has made me More bla 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 As a person Jadi disini kita nyeritain Apa aja yang kita udah pelajarin Dan Misalnya kita bisa tulis Oh semua hal yang tadi aku pelajarin itu Sudah membuat aku menjadi orang yang lebih open minded Atau orang yang lebih bisa Manage my time Dan lain-lain Aspek yang kelima Akademia Yaitu Apa aja sih pencapaian-pencapaian kita Yang berhubungan sama jurusan yang mau kita ambil Jadi prestasi pencapaian Atau penghargaan yang kita udah dapetin Itu penting juga sebenernya untuk dimention Karena itulah yang akan Ngasih tau admission officer-nya Bahwa kita ini Siswa yang outstanding Bahwa prestasi kita di masa lalu itu Menandakan bahwa Kedepannya kita juga bakal sukses Di jurusan universitas kita Tapi aku saranin Kalau kita habis mention tentang suatu penghargaan Kita juga ceritain Prosesnya gimana sih Sampai kita bisa dapet penghargaan itu Dan apa aja sih Pemikiran Keterampilan Dan kemampuan yang kita dapetin dari proses itu tadi Terus kalau untuk jenisnya Ada dua macam yang kita bisa tulis Yaitu Intra-curricular Dan supra-curricular Kalau intra itu Yang berhubungan sama dunia sekolah Kayak penghargaan dari sekolah Terus juga nilai-nilai kita yang bagus misalnya Terus kalau supra-curricular Itu yang di luar Di luar mata pelajaran sekolah Tapi berhubungan dengan akademis juga gitu Contohnya Oh kita udah dapet berapa medali gitu Dalam jurusan ini Pokoknya Kalau kita mention penghargaan juga Kalau bisa yang sesuai sama jurusan ini gitu Contohnya gini My ability to maintain A consistently high academic performance While juggling all of my extracurricular activities Has earned me several awards Such as Bla 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 Nah disini kita bisa Sebutin penghargaan-penghargaan kita Dalam bidang akademis Atau extracurricular And it has taught me Bla 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 Jadi setelah udah mention penghargaan tadi Kita jelasin juga Apa aja Pelajaran-pelajaran yang kita udah dapetin Dari pengalaman kita ini Contohnya gini And it has taught me Time management Determination And hard work Aspek penting yang ke-6 Yaitu projection Jadi projection ini Maksudnya Kita tuh nunjukin bahwa Visi kita ke depannya tuh Cocok untuk jurusan ini Jadi kita bisa mention secara luas gitu ya Kayak misalnya Pekerjaan apa yang kita mau ambil Setelah kita lulus nanti Terus aku saranin Selain ngasih tau visi kita Tentang masa depan Yang berhubungan sama jurusan ini Kita juga ceritain Apa sih hal yang Udah kita lakuin di masa lalu Yang membuat kita yakin Bahwa kita tuh emang pengen Berkontribusi di bidang ini gitu Atau berkarir di bidang ini Contohnya gini Through my work experiences I've realized that being Blah 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 Can be a challenging job Blah blah blahnya Kita bisa isi sama Apa profesi yang kita mau Terus lanjutin pake But I know that I have The motivation and capacity To succeed in this fulfilling vocation As a blah 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 Misalnya apa yang jadi dokter As a doctor gitu Aspek penting yang ke-7 Yaitu personality Jadi lewat esan kita ini Kita kalo bisa tuh Kayak nunjukin Kepribadian kita tuh Seperti apa sih Jadi misalnya nih Pas kita lagi ngeritain Tentang extracurricular activities kita Kita juga ceritain Gimana extracurricular activities itu Membentuk karakter kita Jadi kayak kita ngejelasin Tentang karakter kita gitu lah Contohnya nih Kalo misalnya kalian mention Bahwa kalian itu Ikutan lesbiano Kalian bisa jelasin bahwa Oh gara-gara Pengalaman lesbiano itu Kalian jadi orang yang Lebih kreatif Selain nunjukin karakter kita Lewat extracurricular Apa yang kita udah lakuin Kita juga bisa Nunjukin kepribadian kita Lewat cara penulisan kita Atau writing style kita Pokoknya gaya bahasa yang ciri khas kalian Kalo misalnya kalian suka Pake persamaan-persamaan Kalian mungkin bisa tulis Kayak simile Atau personification Aspek penting yang terakhir Yaitu passion Jadi kita tuh ngeritain Bahwa kita punya Ketertarikan Atau rasa penasaran Yang muncul dari Dalam diri sendiri Untuk mempelajari Untuk mempelajari Atau untuk Apa ya Terlibat dalam Jurusan yang kita Pengen ambil ini Kenapa kita perlu Tekankan bahwa kita tuh Bener-bener Se-passionate itu Dalam bidang ini Karena admission officer itu Nyari orang-orang yang Emang apa ya Passionnya itu cukup kuat Untuk bisa Menghadapi Dunia perkuliahan Dalam jurusan ini Yang pastinya Nggak mudah Sampai gini Ever since I was little I loved hearing My father's stories About being a Bla-bla-bla This experience Incited an ever-growing desire To bla-bla-bla Kalo kalian bingung Mungkin kalian bisa ceritain Apa yang memulai Passion kalian Atau apa ya Apa penyebab Yang buat kalian tuh Bener-bener tertarik Sama bidang ini Bisa aja kalian tuh Tertarik awalnya Karena kalian sering baca buku Atau kalian sering denger cerita Dari orang yang udah Bekerja di bidang itu Dan lain-lain So yeah guys That's all for today Thank you so much Udah nonton sampe sini Semoga video kali ini Bermanfaat bagi kalian Kalo kalian suka sama videonya Zerat untuk di like dong guys Terus juga share ke temen-temen kalian Bisa itu di grup WA Atau mungkin di SG Kalo kalian mau aku untuk repost Kalian bisa sharing di SG kalian Terus juga yang paling penting Subscribe ke channel ini So that's all for today Keep on learning And stay safe Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax